Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan 2021 Great Coraline Great Coraline We are the Earth Oke guys, jadi Coraline baru kedatangan beberapa part pendukung lagi Contohnya ini Lampu Koito Japan Gokil Koito Jepang Baru Nos Bisa dilihat Masih ada Coretan-coretan spidolnya semua Gokil sih Om Rone gokil, sumpah Niat banget, keren banget om Sumpah gue salut banget sama lo om Terus Ada lagi yang spesial Ini nih, baru Baru kita cat Tadinya warna merah Di kardusnya tulisannya adalah Grill Great Coraline Turing Alias ini punya yang wagon Ini Kita pasang lagi Yoi Yoi Keren banget sob Om, sumpah sadis keren banget om Ini jadi grill Coraline yang wagon Mungkin nanti Kedepannya omnya mau beli wagon Jadi ini grillnya udah kita cat Udah fix semua Jadi ini kenapa kita bikin hitam semi doff Untuk menyetarakan atau menyelaraskan Dengan Trimming yang ada di bagian depan Dan Di trimming Coraline Jadi nanti kita tinggal Fitting ulang Bumper nih Udah dateng semua soalnya Part-part pendukung yang untuk Memfitting Bumpernya Karena Bumpernya punya Subaru Oke Terus Ada lagi nih sob Gila sob Keren banget sob Rear Garnish Aduh dulu Gue takut salah ngomong nih Punya apa ya Ini ada tulisan nih ya Pokoknya yang US nya ya Ini US nya deh Nih Ini perbandingannya nih Jadi kalau yang Indo Dia tuh sambungan lampu ya Sambungan lampu Ini gue sampe gak mau pasang dulu Karena mau dipoles dulu kan Gue takut ini putih-putih lagi Nah Gokil sob Sombong amat Gokil Ini keren banget Sumpah Gue gak artis ya Maksudnya Toyota-Toyota yang rare-rare nya Emang bareng-bareng begini Gitu Mungkin nanti lampu juga ada lagi nih Gue gak tau ya Gitu Oke Terus Kaca sob Ini udah List nya original Kacanya tapi gak dapet yang ori Tapi gak apa-apa Jadi baru banget Semua rapih Sempurna Ini kaca yang ini juga udah baru semua Kepasang Si rail nya semua baru Interior semua udah kepasang Handle nya aja baru Tarikan pintu ini Baru Gokil Terus Door team semua baru Dan Part pendukung lagi nih Gokil pokoknya Gokil Gokil Nah Sudah disiapin Ini Si center cap OZ nya lagi bikin yang karbon Terus nanti ini Ada stiker OZ racing Gila Sabi sih Terus kita komporin terus Pokoknya pelek nya pake TRD ya TRD T3 kali Tapi sementara ini OZ juga udah sadis Terus Sen nya juga udah dateng gak ya Mana ya Sen nya juga udah dateng Mungkin di bagasi tadi ya Sen nya juga udah dateng Sen nya udah dateng Sen nya udah dateng Sen nya udah dateng Nah lampu sen nya pake yang ember Baru juga Ini dia yang model usdm Jadi Kalo lampu kecil dia nyala Nanti kayak gini Sekiranya begini deh Nah Gitu Gila sadis sob Pendet di kamera Wah Oh my god Wow Ini keren banget sih Baru semua Gila nih Bener-bener mobil jadi kayak mobil baru ya Gue sampe serem banget nih Jadi sebelum kepasang sempurna Gue simpen terus barangnya Karena gue gak mau sampe cacat gitu Oh iya Terus ada tambahan lagi di bagian mesin Pertama stiker-stiker mesin Udah dibeliin yang baru Cuman belum dipasang Karena kita mau poles-poles dulu mesinnya Ini kita mau balikin wari lagi Terus Ini sob Selangnya udah sampe Udah full package Ini, ini, ini Yang ini nanti Belum dipasang nih Yang ini Eh sorry Yang ini nih Tinggal yang ini belum dipasang Soalnya ada beda dikit di clipnya Nanti kita beliin clipnya dulu Selesai baru semua Ini baru Tempat wiper Radiator baru Wuh Fadi sih pokoknya Ini sih tapi Suki ardi ini Paling gila kok ya Tinggal ini Kita poles Dan ini stikernya udah ada yang baru juga Stiker ini nih 16 Valve ini udah ada yang baru Terus stiker-stiker yang disini-sini Dibeliin baru semua Dan kalo diliat Ini semua Mobilnya tuh emang Basicnya bagus Dia gak pernah crash Kelihatan dari sini Pokoknya Totalitas Totalitas banget nih mobil Keren banget Pokoknya ini salah satu Project kebanggaan dari Earth Premium Langsung kepoin aja Instagramnya di Earth Premium Atau cek tujuh Instagram Kita linknya ada disini Dan jangan lupa juga subscribe guys Dan Buat industri Lagi ada giveaway Sampai tanggal 30 doang Gampang banget caranya Kalian langsung dapet baju gratis Kapan lagi Dan Percise tentu Masuk di cek aja Oke Jadi balik lagi Ini salah satu Restorasi Menurut gua Makin kesini Makin gila-gila Restorasi disini Barang-barangnya mendukung Jadi Dengan cat yang rapi Dan lampu yang baru Grill baru Brimper baru Segala macem Terus List ini List kaca semua baru Kacanya baru Joknya baru Setir punya selika baru Nanti spirometer juga ganti Itu baru juga Jadi Ini mobil tuh Bisa dibilang Perfecto Idiota Anjay Jadi ini Bener-bener Gokel Gila gua suka banget Mobil sumpah Boleh ga sih Tuker sama Gua ga ada mobil yang Bisa setara ini Serapi ini Bener Sumpah Jadi Ini bener-bener impian gua Restorasi mobil guys Dia disini Dengan cat yang sempurna Mesin turun kan Segala macem Diturunin waktu itu Kita krok abis Dan hasilnya Gak boong Jadi waktu Dan money Gak mengkhianati Hasil Pokoknya Kokil Barangnya pun Barang-barangnya Cukup rare ya Menurut gua Lampu bisa dapat baru dong Nos Katanya sih mahal banget harganya Cuman gua ga Kalau ga salah Ini juta setengah gitu ya Gak tau Pokoknya kita nanti Bakal Di terakhir Ini kan udah di Poles step satu nih Nanti pokoknya finishing Sambil pasang-pasang lampu Segala macem Nanti kita undang Om Ronenya Kita Kewancara nih Abis berapa Soalnya kalo saat ini Om Ronenya tuh Suami yang bener-bener Sayang dan jujur ke istri Jadi ini semuanya Istrinya tau Dan istrinya mendukung Gila Mantap Jadi buat kalian Para wanita disana Cowok tuh Carinya justru Yang main mobil Kenapa? Dia ga main cewek Dan Kalo rusak Dibenerin Ga diganti baru Contoh ini Kecuali lampu ya Kaca juga diganti baru sih Cuman Mobilnya ga dijual Buat ganti ke Ya sebenernya sih Kalo liat budget-budget gini Beli Corolla yang Tahun-tahun 2010an tuh Dapet gitu Tapi Om Ronenya tetep main disini Dan menurut gua Hasilnya Effortnya semua Kebayar lah Jadi Ini salah satu contoh Pria Jumawa Yang bisa kalian contoh Apalagi Istrinya juga kalian bisa contoh Itu Keren banget Gila kemana pas nanti dateng kesini Ngedukungnya abis-abisan Jadi Malah kayak Pa itu lampunya ga Sekalian diganti List ininya Aduh Gila gua impian banget sih Bisa modif bareng gitu Jadi Impian gua modif bareng cewek gua Yang nanti jadi istri gua Amin lah Keren banget Om Sumpah Beruntung banget om Gila Ini pokoknya Ini kenapa Agak lama ya kerjainnya Maksudnya Perakitannya bener-bener pelan-pelan banget Kenapa Pe baut-baut juga Kita pakein baru Disini gitu Jadi Pokoknya ini mobil harus Sempurna Karena Pertama Omnya juga entusias Mobilnya bagus banget Part-part pendukungnya udah semua dibeliin Jadi Kita ga mau salah Taprah Pas ngerakitnya gitu Jadi semuanya kita baruin Dan Kayak gini-gini nih Triming penutup Si Apa tuh Panggangan sate ya Dibilangnya Ini Ga baru Cuma Karetnya masih bagus Jadi kita cat hitam doang Tapi jadi baru lagi Jadi ini Gila gua ga liat Ada kejelekan sih di mobil ini Sumpah gua Senang banget Sumpah keren banget Keren banget Oke Jadi mungkin Om Mantep om Pasti nonton kan Keren om pokoknya Keren Oke Jadi pokoknya ini Salah satu contoh buat kalian Pemilik grade Corolla Sorry gua mungkin banyak salah Ngomong atau gimana Cuman yang pasti Nanti kita obrolin sama Owner ya Yang lebih ngerti Yang pasti ini Menurut gua salah satu grade Corolla Terbaik di Indonesia Gitu lah Bukan paling terbaik Tapi salah satu yang terbaik Gitu Jadi Mungkin untuk dari topik begini dulu Thank you for watching And be the best See you guys